Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa pengaruh video kita itu sepi penonton Dan channel kita sulit mendapatkan 1000 subscribe Dan penambahan jam tayangnya pun akan sulit Bisa jadi settingan di channel kita pun ada yang berubah Ataupun kita belum ngecek di bagian settingan-settingan yang lainnya Disini saya coba langsung ajarkan bagaimana sih cara mengecek Dan cara setting channel youtube kita Supaya video kita itu bisa dapat rekomendasi Dan viewer juga jam tayang akan terus meningkat Kita langsung buka dashboard youtube kita Tetapi sebelum lanjut Alangkah baiknya ngopi dulu nih Pungkung lagi hangat ya Nah ini adalah halaman dashboard youtube channel kita ya Apabila kita bisa melihat di bagian analitik Disini grafik pada channel kita itu memang dalam hitungan 28 hari terakhir itu tandanya retensi Channel kita sedang menurun ya Dari penayangan tanda panahnya menurun Dari waktu tonton itu pun menurun Begitu juga pendapatan subscriber Karena ini pengaruh dari video-video yang kita publikasikan Itu tidak sesuai atau tidak Begitu banyak yang diminati Kalau kita terus membuat video Yang memang tidak banyak diminati oleh penonton kita Sudah pasti ya Retensi channel kita lambat laun akan terus menurun Tetapi kalau kita mau mengatasinya dengan cara kita harus membuat video-video yang memang video tersebut Lagi banyak dibutuhkan di channel kita Atau penonton di video kita itu Memang betul-betul sedang membutuhkan video-video seperti ini ya Kalau kita bisa melihat Nah disini kan Mengapa penayangan lebih rendah dari biasanya Nah disini sudah dijelaskan Jumlah penonton yang menonton konten Anda Tidak dari rekomendasi Di Youtube menurun 45% dari biasanya Konten Anda yang ditonton dari hasil penelusuran Youtube Mendapatkan penurunan trafik 32% Nah disini ya Rekomendasi video sudah menurun Video yang dicari di penelusuran Youtube pun itu Sudah menurun ya Karena video yang saya buat itu sudah pasti Tidak begitu banyak diminati Nah disini sudah dijelaskan Konten populer pada periode ini Dalam hitungan 28 hari terakhir Nah ini adalah tetap konten-konten seperti ini ya Yang lagi banyak dicari Disini kita bisa membuat video seperti ini Tetapi dengan satu syarat kita itu harus lebih jeli lagi Bagaimana supaya video ini lebih menarik dari sebelumnya Dan usahakan video yang ini ya Setting begini video shot agar banyak penonton Kita bisa simpan di bagian penyesuaian channel Untuk memancing video kita itu bisa meningkat lagi Terus terus dan terus penayangannya bertambah Nah untuk bisa masuk ke itu kita bisa masuk ke bagian penyesuaian channel ya Nah disini kita bisa melihat ke penyesuaian channel Nah di penyesuaian channel ini adalah tata letak video-video kita Di tata letak itu memang sangatlah penting ya Video kita disimpan di bagian tata letak Apa sih karena disinilah Belanda YouTube kita itu akan dimilai oleh para penonton Ternyata rapih Tertata rapih ya Kalau kita setting bagian Cuplikan channel untuk pengguna Kita isikan Nah untuk mengisikannya Tentunya kita harus memilih yang titik 3 Kita mau ganti video Ataupun kita hapus video ya Nah apabila sudah tertata rapih Dan kita pun harus menyesuaikan Dengan ini ya Cuplikan channel untuk pengguna Yang belum subscribe Kita bisa menyimpan yang tadi ya Yang Kalau saya ganti disini Ganti video Saya pasti akan mencari video yang tadi Penontonnya banyak ya Yang Video shot tadi Nah Bukan ini kalau tidak salah Video shot yang Bukan kalau tidak salah Video shot yang pertama kali Saya buat itu yang mana ya Kita bisa menyimpannya di bagian paling atas ya Contoh kalau saya menyimpan videonya itu seperti ini Itu sudah pasti akan berubah ya Di tampilan seperti ini Nah kita tinggal publikasikan Tapi kalau kita mau mengganti di bagian ini Yang memang video unggulan untuk subscriber yang kembali Kita harus mengganti Karena video ini tidak Naik ya penayangannya Kita harus menggantinya Untuk menggantinya kita titik 3 Kita ganti video Nah kita ganti video Kita cari video yang Mau kita tingkatkan penayangannya nih Bagaimana caranya kita tinggal pilih video ini Kita cari video yang mana Sekiranya akan kita taikan ya penayangannya Dan supaya bisa ditemukan oleh para subscriber kita Di sini kita pilih yang Saya cari yang sekiranya Untuk bisa lebih cantik disimpan di bagian depan ya Contoh kalau saya pilih yang ini Sudah pasti ya Ini akan berubah tampilannya itu Sudah berubah seperti ini Kalau sudah kita tinggal publikasikan ya Nah kalau memang sahabat semua batal Kita tinggal pilih yang batal Kalau untuk penyesuaian channel yang lainnya Di sini kan ada tambahkan bagian Kita pilih yang tambahkan bagian Kalau memang sudah dipublikasikan ya Setelah penyesuaian channel tersebut berhasil Tentunya kita harus bisa Memperbaiki di bagian Ini ya saya coba kembali ke bagian Settingan Settingan channel Di settingan channel kita itu Harus benar-benar kita perhatikan ya Bukannya apa-apa Karena di saat Mungkin kita itu Upload videonya Tidak satu tema Ataupun Dia campur aduk Kalau kita tidak Memperhatikan di bagian channel Di bagian channel Di sini kita Harus Menyetting ya Untuk kata kunci Sudah pasti saya sudah jelaskan Untuk memudahkan Video kita itu Terus Ditampilkan di halaman beranda Dan di saat dicari oleh pihak penonton Itu akan mudah diketemukan ya Kalau kita mau mengisikan banyak Kata kunci di bagian channel Nah Lalu untuk setelan lanjutan Di sini setelan lanjutan Kita jangan sampai salah ya Jangan sampai salah Untuk memijit yang Seperti ini ya Kita harus centang Centang dan centang Nah di sini Untuk Video yang Kita pilih adalah Nomor 2 ya Tidak Tetapkan channel ini Sebagian tidak dibuat Untuk anak-anak Nah setelah kita Cek semua Di setelan lanjutan Sudah benar Ini ada yang Paling penting ya Di kelayakan fitur Kelayakan fitur ini adalah Nanti juga itu akan menjadi Syarat monetisasi ya Kita cek Di antara Ketiga ini Apakah sudah aktif Atau belum ya Karena di sini kan Ada 3 fitur lanjutan Yang 1 sudah aktif 2 aktif Dan Ini 3-3 nya sudah aktif ya Itu tandanya Channel kita sudah Beres Dan untuk Video-video kita Agar Bisa mendapatkan penonton Itu pun di situ Youtube sudah memberikan Fitur-fitur yang Terbaik ya Buat kita sebetulnya ya Kalau kita masuk ke bagian Analitik Di sini kan sudah ada Tulisan Reset Sepertinya kita bisa Mereset ya Di sini bagian reset Ini kita pijit Nah Apabila kita masuk Ke bagian reset Di sini Nah Di bagian reset Ini kita bisa Mengisikan Judul yang mau kita Buat videonya ya Karena ini untuk Penelusuran Di seluruh Youtube Kita bisa mengetikan Kalau kita mengetikan Kata kunci Masak Nah Mungkin akan Muncul seperti ini ya Masak Panci Masak Nah Di sini kita ketikan Lagi Masak Jengkol Ataupun Masak ayam Ya Saya ketikan Masak ayam Nah Ini adalah Kata kunci Yang mungkin Akan mudah Ditemukan Video-video kita ya Seperti Masak ayam Masak ayam merah Ayam masak kecap Ayam masak Arak ya Nah Ini Kata kunci yang Mudah kita Bisa buat ya Nah Itu nanti Kita bisa Mencarinya Lalu Untuk di bagian Setelan-setelan Lanjutan lainnya Yang mungkin Kita harus Kita perhatikan Apabila video kita itu Memang Dalam hitungan Satu jam Atau dua jam Sopi penonton Kita ubah Di sini Di bagian Judul ya Lalu Untuk di bagian Video Agar video kita itu Mudah dicari Dan mudah Ditemukan Di penelusuran Youtube Sebetulnya Youtube sudah Menyediakan Fitur seperti ini ya Kalau kita Judulnya jelek Itu nanti Kita bisa Merubahnya Karena Youtube Ingin membuat Judul kita itu Supaya video kita Mudah dicari Di penelusuran Youtube Kita sertakan Kata kunci Di bagian Judul Nah itu Untuk judul Lalu Untuk bagian Ini ya Deskripsi Itu pun sama Untuk di bagian Deskripsi Kita mengisikan Deskripsi Semaksimal mungkin Isikan Kata kunci Kata kunci Yang Agar Mempermudah Video kita itu Ditemukan Di penelusuran Youtube Sehingga video kita Yang sepi Yang sepi Bisa jadi Rame Penonton Nah dengan Cara itu Settingan di channel Kita itu Sudah benar ya Yang penting Kita tetap Konsisten upload Video setiap hari Perbaiki Pembuatan Tanmail Judul Dan deskripsi Jawa Lombat laun Video kita Bisa Rame Semoga bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa